Intro Dilansir dari rmol.id Kapal perang Amerika, Jepang, dan Australia sambangi Indonesia Begini kata pengamat Direktur Eksekutif Global Future Institute Hendrajit Menilai kedatangan kapal perangkatan laut Dari tiga negara anggota kelombok persekutuan empat negara Quadritalial Security Dialog atau Quad Tidak perlu dikhawatirkan Indonesia Negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Australia Meski demikian, ia menilai kedatangan kapal laut dari tiga negara itu Bisa menjadi pemantik dengan gejolak politik pemilihan presiden Khususnya menjelang pengumuman resmi hasil pemilu pada 22 Mei mendatang Kalau soal pilpres, buat mereka memang pemantik Yang intinya, tetap kerangka persaingan global Kelompok Quad ini plus Cina ya Ungkap Hendrajit kepada kantor berita politik RMUL Minggu 19 Mei Sementara itu, Kepala Seksi Analisa Strategis Kementerian Pertahanan Kemhan Andi Muhammad Darlis Mengatakan kedatangan mereka seperti kepentingan global Yang tidak ada urusan dengan situasi politik di terang air Khususnya kepemiluan Namun yang terpenting kata dia Bahwa negara-negara ini memang memiliki kepentingan global Dalam arti bersaing dengan kawasan di Indonesia Karena memang sekarang ini ada perebutan wilayah di Indonesia Timur Khususnya di Pasifik yang kini menjadi perebutan Antara Cina dan Amerika Serikat Amerika Serikat akan membangun pangkalan di Papua New Guinea Sementara juga mendapat saingan dari Cina yang akan membangun pangkalan di Naurun Sekarang ini Indo-Pasifik Paparnya kepada kantor berita politik RMUL Minggu 19 Mei Nah AS dengan sekutunya melihat peluang di Timur Khususnya di Balai Asia Pasifik Saya berpikir bahwa mereka akan datang ke sini dalam rangka melakukan Navy Maritime Democracy Diplomasi yang akan mereka lakukan Kedatangan kapal-kapal asing itu sebagai tanda diplomasi Angkatan Laut juga asnada Dengan pengamat intelijen dan perus pertahanan Susaning Tias Nevo Handayani Kertapati Berkumpulnya kapal-kapal asing itu jangan dianggap sebagai tanda bahaya ya Angkatan Laut punya fungsi diplomasi Bila ada kunjungan persahabatan Angkatan Laut negara lain Wajar saja bawa kapal perang kebanggaan mereka Tandasnya kepada kantor berita politik RMUL Minggu 19 Mei Sebelumnya sepanjang Mei 2019 Kapal laut asing telah mengunjungi Indonesia Di antaranya kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat USS Blue Ridge bersantar di Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga 1 hingga 5 Mei Kedatangan kapal perang tersebut merupakan salah satu bagian Dari rangkaian peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Antara Indonesia dan Amerika Serikat Terima kasih telah menonton!